Intro Setelah hampir 2 bulan lamanya bertahan dengan nihil kasus, Minggu pagi, mendadak diumumkan sebanyak 3 warga Pulau Selayar dari 3 desa dikterkonfirmasi terpapar COVID-19. Ketiganya adalah warga Pulau Selayar yang telah melakukan perjalanan dari Makassar. Hal ini diketahui setelah hasil pemeriksaan swab. Ketiga warga ini dikirim dari Laboratorium Biomolekuler BTKL di Makassar pada Minggu pagi. Ketiganya diketahui telah melakukan perjalanan dari Makassar ke Selayar pada selasa 16 Juni lalu melalui pelabuhan feri Pamatata. Mereka berasal dari 3 desa, yakni Desa Onto dan Desa Tante. Sebelumnya, pada awal bulan Mei lalu, Selayar berhasil menyembuhkan 2 orang pasien positif dan bertahan tidak ada kasus selama hampir 2 bulan lamanya. Namun, dengan 3 tambahan kasus ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan lebih mempertetak jalur. Keluar masuk Pulau Selayar dari pelabuhan feri dan bandara. Gugus tugas penanganan COVID-19 Selayar segera melakukan penjemputan untuk isolasi bagi ketiga warga yang positif di desa masing-masing. Minggu 21 Juni 2020 Pada hari ini, ada tambahan 3 kasus positif yang penyampaiannya kami terima tadi pagi berdasarkan hasil pemeriksaan tes PCR yang diperiksa di Laboratorium Biomolekuler DTKL Pengendalian Penyakit Kelas 1 Makassar dengan Rijian. Pasien positif yang pertama mempunyai riwayat perjalanan dari Makassar pada hari Minggu tanggal 14 Juni dengan inisial PR jenis kelangin perempuan umur 23 tahun alamat gantaran lalambata Kabupaten Kepulauan Selayar Pasien kedua mempunyai riwayat perjalanan dari Makassar pada hari Selasa tanggal 16 Juni dengan inisial RW jenis kelamin perempuan umur 14 tahun alamat desa Onto Kabupaten Kepulauan Selayar Pasien ketiga inisial RS jenis kelamin perempuan umur 21 tahun alamat barok Kabupaten Kepulauan Selayar Dari kantor gugus tugas penanganan COVID-19 Imedia Selayar mengabarkan Terima kasih telah menonton!